Kalian tau ini kan? Iya, external hard drive. Sejauh ini nggak ada masalah dong pakenya. Mantap! Tapi, gue bisa ngeramal semakin sering kalian simpen data yang gede-gede, benda ini bakal memperlambat cara kerja kalian. Ini udah kejadian soalnya di gue. Makanya, kenalin. Ini dia, NAS. Mungkin kalian masih belum butuh ya sekarang, tapi ke depannya informasi yang gue sampein di video ini bakal berguna banget. Sebelumnya, makasih ya buat Synology yang udah kirimin benda ini jauh-jauh ke Singapura. Oke, apa itu NAS? Jadi, NAS kepanjangannya adalah Network Attached Storage. Simpelnya, NAS itu ya adalah ini, external hard drive. Pasti kalian punya dong, sama kayak gue. Saat internal storage di laptop atau PC kalian nggak cukup, kalian pasti butuh ini. Nah, sekarang apa bedanya? Yang utama itu, kalau external HD, dia sambunginnya pakai USB ya. Sedangkan NAS itu adalah Network Attached, yang artinya sambungin lewat jaringan. Bisa jaringan lokal ataupun internet. Itu utamanya, tapi masih banyak lagi ya perbedaannya. Nanti gue share yang menarik-menarik aja ke kalian setelah ini. Pertanyaan selanjutnya, Nggak ah bang, masih nggak butuh NAS. Gue pakai external HD juga masih oke-oke aja. Sambungin lewat USB juga nggak masalah. Ngapain mesti harus connect lewat jaringan? Oke, sebelum jawab itu, gue mau share beberapa permasalahan gue ya sama external HD. Ini yang gue yakin beberapa dari kalian ngalamin juga. Pertama, siapa yang punya external HD nggak cuma satu? Ini, ini, ini juga. Dan gue hampir aja beli satu lagi yang lebih gede, belasan tera seharga 4 jutaan. Kenapa bisa gitu? Karena makin lama, file gue itu makin banyak. Dan satu aja nggak cukup. Saat punya banyak external HD ini, masalah paling besar adalah... Hmm, footage gue yang sama Alvinza ini mana ya? Ini... Bikin ini kali. Ah, bukan juga. Kayak ini kali. Ah, ini dia. Ribet ya? Dan yang kedua, gimana kalau... Jadi beneran lagi. Gue yang lagi jalan nyantai aja tiba-tiba bisa kepleset sendiri, apalagi pas pake external HD ini. Dan malah pernah, habis jatuh nggak bisa kebaca lagi datanya. Sampai nangis berhari-hari gue gara-gara itu. Aduh. Dan yang terakhir, gue butuh data yang bisa diakses di mana aja, kapan aja, dan pake device apa aja. Mau PC, laptop, ataupun HP. Jadi kalian nggak usah tenteng-tenteng eksternal HD ini ya, kemana-mana. Mau liburan pun tetap bisa akses data yang dimauin. Apalagi sekarang gue udah ada yang bantuin edit video ya, dan berdomisili di Indonesia. Jadi lintas negara gitu. Tadinya gue pake Google Drive sih, tapi sejak... Waaaah, udah mau penuh lagi. Gawat. Akhirnya ini makin ngeyakinin gue buat pake NAS. Selain itu, privacy data juga jadi concern gue ya, dimana dengan Google Drive ini, kita pasrah aja dengan pihak ketiga, dalam hal ini Google. Yang mana, kita nggak tau ya, ke depannya nih, mereka mungkin bakal ubah kebijakannya. Misalnya, biaya berlangganannya naik berkali-kali lipat. Atau kalau kalian nggak bayar lebih, sebelum download, mungkin mesti nonton iklan dulu mungkin. Sedangkan dengan NAS, kalian lah yang bikin kebijakan itu sendiri, karena kalian adalah pemiliknya. Terus artinya, apa abang udah nggak pake Google Drive lagi? Nggak juga ya, lebih tepatnya gue pake yang gratisan aja sekarang, nggak butuh bayar storage yang lebih besar lagi di Google Drive. Karena file-file yang gede tadi udah gue pindahin ke NAS. Tapi kalau mau share file ke orang luar buat download, bisa juga bang. Gampang. Tinggal klik kanan dan share. Di sini kita juga bisa kasih password gitu loh. Untuk ini, justru gue lebih demen di sini ya, dibanding sama Google Drive. Pernah nggak sih kalian share folder yang isinya banyak file gitu? Dan tau apa yang bakal Google akuin? Mereka bakal compress dan zip itu file-filenya jadi satu. Yang mana bakal makan waktu bertahun-tahun? Nggak deh lebay. Tapi yang jelas cukup lama. Oh iya, balik lagi ke awal tentang perbedaan NAS ini dengan eksternal HD. Kalau eksternal HD ini cuma satu drive aja. Jadi kalau rusak, ya selamat tinggal datanya. Sedangkan NAS itu adalah kumpulan dari beberapa drive. Misalnya punya gua ini ada 2 drive yang masing-masing 4TB. Yang mana bisa kita setting supaya kedua drive ini saling bergotong royong ya, supaya datanya tetap terjaga, walaupun salah satu drive-nya tutup usia. Nah, settingan atau teknologi ini namanya RIDE, atau Redundant Array of Independent Disk. Gue jelasin versi gampangnya aja ya, karena gue juga nggak tau nih versi ribetnya. Intinya RIDE itu ada banyak macemnya, yang salah satu tujuannya adalah buat data redundancy. Loh, kenapa datanya dibikin redundant atau duplikat gitu bang? Supaya itu tadi. Kalau salah satu drive-nya rusak, kita punya duplikat datanya di drive yang lain. Makanya kalau kalian lihat punya gua, 2 drive ini yang 4TB, yang bisa gue simpen datanya itu bukan 8 ya, tapi 4TB. Karena 4TB satunya lagi buat hasil duplikatnya. Semoga jelas. Nah, perbedaan selanjutnya. Selanjutnya, NAS itu dia punya otak. Iya, di dalam sana itu dia ada prosesor, RAM, dan lainnya. Spesifikasinya kalian bisa lihat di layar. Sedangkan eksternal HD, kegunaannya ya... Sedangkan eksternal HD, kegunaannya ya cuma buat simpen data aja. Titik. Dan karena NAS punya otak tadi, banyak hal yang bisa kita lakuin di sini. Eh, tapi sebelum ke sana, kenalin dulu sistem operasi NAS ini. Namanya di Station Manager. Walaupun terdengar rumit, tapi kalian lihat nih tampilan user interface-nya. Simple banget kan? Emang sengaja sih biar kita-kita yang baru pertama kali pakai NAS bisa langsung paham. Misalnya, jalanin teknologi RAID tadi, terus install banyak fitur-fitur di dalamnya. Dan di sini ada yang namanya Package Center. Jadi, dia itu udah kayak Google Play Store-nya gitu di dalam NAS ini. Dan kita bisa play musik, video, auto-backup, pasang antivirus, dan banyak lainnya. Jadi, semakin kalian terjun di dunia NAS ini, makin tahu banyak potensi yang bisa dilakuin benda ini. Kalau kalian udah sampai sini, pasti kalian udah mulai kena racun NAS nih. Dan pengen tahu dong dapet apa aja di kotak segede ini. Pertama, ada main unitnya itu sendiri. Kabel colokan, power adapter, 2 kabel RJ45, kunci, baut-baut, dan buku petunjuk. Dan perlu diingat, saat beli NAS, tidak termaksud sama hard drive-nya ya. Jadi, kalian mesti beli terpisah. Pas kalian lihat gini, pasti mikir. Gimana pasangnya nih? Pasti ribet banget kayaknya. Dan gue cuma bisa bilang, serius, nggak sama sekali. Kalian tinggal buka salah satu B-nya, pasang hard drive-nya, masukin balik, sambungin RJ45 kalian, dari NAS ke router, colok kabel power, dan sambungin ke listrik. Beres. Eh, terakhir, jangan lupa pencet tombol power-nya ya. Dan untuk setup-nya, gampang kok. Tinggal buka browser, dan ketik find.sinology.com. Nanti dia bakal ketemu NAS yang udah kita nyalain tadi. Sisanya tinggal ikutin aja, nggak sampai 15 menit kok. Betulnya pastiin laptop atau PC kalian itu connect di jaringan yang sama ya. Dan kalian nggak nggak sih, dari tadi, gue atur sana-sini, sana-sini, itu cuma pakai browser doang. Dan mudah banget kan mengoperasikannya. Yang paling penting, ini semua gratis. Udah termaksud paket kalau kalian beli hardware NAS ini. Bang-bang, dari tadi ngomongin manisnya terus, fight-nya apa aja? Sabar, ini baru mau gue bahas. Tapi bukan murni kejelekan ya, tapi hal-hal yang perlu kalian perhatiin kalau mau pakai NAS. Pertama, tentu biayanya yang cukup besar mesti dikeluarin di awal. NAS gua ini yang model DS920+, ya. Kalau gua cek di Tokped sekitar 9 jutaan. Dan itu pun belum termaksud hard drive-nya. Tapi ingat, biaya ini cuma di awal aja kok. Nggak kayak pakai cloud yang mesti bayar per bulannya. Yang kedua, pastiin kalian punya internet yang cepat. Karena semua penyimpanan datanya lewat internet ya, dan bakal di-copy ke NAS kalian ini. Kalau internet tempat NAS kalian berada lambat, pasti proses penyimpanan dan baca datanya juga jadi lambat. Cuma jangan salah paham ya, kalian masih bisa tetap akses NAS-nya tanpa internet kok. Caranya, akses lewat jaringan lokal NAS kalian berada. Di luar itu, ya mesti internet. Terus, karena NAS ini bakal jalan 24 jam, listriknya juga bakal kemakan terus. Dan kalau daerah kalian sering mati listrik, mesti siapin UPS juga, supaya lebih aman aja. Oke, semoga informasi yang gua kasih ini bermanfaat, dan cek deskripsi buat link pembeliannya ya. Jangan lupa bantu like juga. Bye-bye.